Kita ambil dari kata turun-temurun ya, jadi karena emang ceritanya menceritakan tentang mewarisi suatu hal yang gak kita pengenin, jadi ya judulnya temurun. Karakter di temurun ini ada yang 100% jahat, 100% baik, gak ada. Yang mau kita showcase adalah bukan hanya kalau melihat sesuatu yang menyeramkan, itu kayak oh purely ketakutan. Tapi ada beberapa layer emosi yang Dewi rasain pada saat dia melihat hal menyeramkan. Dan kita hadir menyuguhkan original story dengan kepercayaan yang 100% fiksional, semoga itu bisa menghadirin angin segar lah untuk horror. Sena! Jelasin ke gue, lu gak apa-apa ya? Jawab, jawab, lu tinggal jawab! Jawab aja! Hal ini udah yang gue tunggu-tunggu dari dulu, karena dosa Sena harus dicuci. Oh, wow! Ngapain kesini? Saya mau minta maaf. Nunggu semuanya berantakan dulu, baru mau dateng. Dewi. Kita sudah menunggu 20 tahun lebih. Dan semua ini harus gana dimariskan. Sudah tinggal generasi keluarga kita menyambung hidup dari pengolahan daging. Banyak yang iri dengan keberhasilan Ibu Gayatri dan Pak Agung. Iblis itu sudah siap bangkit mencari inang yang baru. Dan siapapun yang mewarisinya, semua keinginannya akan terwujud. Yang wujud seluruh jiwa. Doon-Dia! Uana? Hいるai cual! Merak chaud! Aaaaaa! Bagaimana dzCrashanku sekarang? Gahancarih. Halo Treponers, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana Dan di depan gue udah ada cast dan sutradara dari film Temurun ada Inara dan Yasami Halo Cewek-cewek hebat nih, cewek-cewek horror nih dateng nih Tapi filmnya Temurun, ada yang bisa ngejelasin lu secara harfi ya Temurun itu apa? Tadi kita sempet ngobrol cuman belum ada yang menjelaskan Ya sebenernya kalau dari kata-katanya sih kita ambil dari kata turun-temurun ya Jadi karena emang ceritanya menceritakan tentang mewarisi suatu hal yang gak kita pengenin jadi ya judulnya Temurun Kan ada garis besar warisan dan turun-temurun itu Iya Jadi siapa yang mau menceritakan garis besar strategis, sinopsisnya? Udah berapa kali aku ya? Ibu sutradara ya biar lebih ini Lebih cocok dipanggil kakak sutradara gak sih? Belum ibu ya? Iya Aku ada panggilan khusus loh Apa? Bu Dede Aku Bu Dede? Ibu Tapi kayak dedede Tapi kayak dedede Jadi Bu Dede Bu Dede Oke, gimana Bu Dede? Ya jadi Temurun itu menceritakan tentang dua kakak beradik Kayak itu Dewi Yang diperankan oleh Yasamin Terus ada Brian Yang memerankan karakter Sena Mereka ini memiliki suatu kondisi keluarga yang challenging lah Terus mereka yang tadi tinggal di pedesaan mereka berangkat ke kota ikut bapaknya untuk tinggal di rumah keluarga bapaknya setelah ada suatu kejadian yang menimpa di keluarganya di desa itu Begitu Dan misterinya nanti dilihat di rumah bapaknya Tapi sebenarnya dari awal sih udah lumayan ada misteri Lumayan misteri Bukan misteri mungkin lebih ke traumanya Dewi ya Jadi gak tiba-tiba pas nyampe rumah nenek ada misteri? Enggak sih Emang dari perjalanan keluarganya emang udah cukup misterius Apa sebelum nyampe rumah ayah si Sena dan Dewi diturun temburunkan sesuatu kah jadi mungkin di rumahnya masing-masing kripal masing-masing mengalami Enggak Belum ada apa-apa sih di rumah Dewi Sena yang sebelumnya belum ada apa-apa Ya tapi emang hidupnya udah horor aja sih tanpa ada hal-hal misterius Hidupnya emang berat Di sini Yasamin Dewi, Dewi seperti apa dia karakternya? Dewi tuh yang menanggung beban atau at least dia sih merasa kayak dia menanggung beban semua keluarganya Dia merasa bertanggung jawab mengurusin ibunya Merasa bertanggung jawab juga untuk menghandle keluarga ini yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya gitu Pokoknya semua yang beban-beban di Dewi lah gitu Kenapa? Kenapa dia bertanggung Dewi kan masih ada kakaknya si Sena? Ya itu karena ya keadaan keluarga mereka dan ada apa ya bukan dendam sih ada kayak permasalahan dari Sena ke Dewi Dewi juga punya perasaan yang kurang suka sama Sena jadi emang mereka apa? Lost in translation aja sih kayak mereka gak ketemu gitu loh cara mereka ngungkapin kasih sayangnya Mereka bukan tipe kakak adek yang sayang, lovey-dovey Iya yang saling sayang, yang lovey-dovey Apakah kamu kasih sibling goals pada akhir? Kenapa? Oh iya iya bukan bukan Bukan-bukan sibling goals Gak ada Gak ada goals goalsnya sih Gak ada goals goalsnya Gak ada goals goalsnya Kalau kita lihat Brian aslinya kan sweet gitu ya sama Megan Nah ini dia Sebagai Sena gak ada ya? Enggak Makanya aku kenal Megan juga kan Aku ngeliat Megan sama Brian Oh ini sibling goals Gimana ngebayangin Brian jadi Sena ya? Sena tuh nyebelin banget 180 derajat banget dari Brian Sementara Brian tuh sweet banget sama dingin ya Tapi sebenarnya Sena punya caranya sendiri sih Ya kita juga kemarin setelah ngobrol Brian dan Inara dan aku kan juga dengar pas mereka ngobrol Gak mau bikin karakter di temurun ini ada yang 100% jahat 100% baik gak ada Masing-masing ya punya reasonnya kenapa Even sampai mungkin walaupun gak keliatan di screen background apa yang terjadi Antara Sena Dewi dan orang tuanya dan keluarganya ya kita build juga kita ciptain Even gak dijelasin di screennya ya gitu Setanggung apa sih Dewi ini kayaknya semua ditanggung sama dia? Kayak cewek tangguh kah dia atau sebenarnya? Ya mau gak mau ya kayak keadaan aja menggantikan posisi Semuanya Semuanya gitu Yang jadi ayah tuh ini Mas Liki ya? Ya Kayak ibunya Karina bukan? Ya Yang muncul di hording gitu Yang akhir jadi hording fobia Gording fobia Iya sih kalau gordingnya gede gitu tiba-tiba nongel Ibu Karina Suandi dengan sosok begitu ya takut sih Tapi apakah sosok hantunya di Ibu Karina Suandi itu atau ada lagi yang masih jadi kejutan dari film Tenggur ini? Ada lagi sih Sebenarnya Aku pengen ngasih interpretasinya ke penonton aja Cuman sosok yang menyeramkannya gak cuman ada Tante Karin tapi ada entitas lain di film itu yang kayak diposter kan mungkin dilihat di tisco, di trailer mungkin gak terlalu bisa highlight ya Tapi di poster kita di baju promo kita juga ada Wah iya Sosok siapa itu? Bukarina gue? Ini namanya hair rush Wah Itu bukan di Bukarina? Bukan Ya siapa? Lompang Udah udah punya karakter sendiri hantunya Kalo temburu sendiri nih Bu Dede siapa yang punya cerita nih? Seru juga Bu Dede Saya punya cerita dan akhirnya dikembangkan bersama sinema aku Ini originally written by Fontian Sulhandi Terus setelah aku jump in jadi director baru kita develop bareng Sama tim kreatif sinema aku juga rame-rame ada Pak Reka juga yang supervisi dan Pak Monty Untuk lebih matengin lagi ceritanya akan dibawa ke arah mana gitu Kalo buat internet ini berarti film panjang debut? Iya debut Gimana? Kita belum ngomongin perasaannya tapi awal ditawarin film horor atau moron apa yang bikin kamu Oke ini gue mau debutnya di film ini? Excited banget karena Ya udah temen-temen sama Fonti juga Sebelum ditawarin jadi director Udah tau Fonti tuh lagi nulis horor dan sempet sharing Karena Fonti sebagai temen juga tau aku suka horor gitu Jadi pas ditawarin ah ini beneran nih terus Along the way jump in terus taunya pemainnya juga temen-temen juga maksudnya udah kenal juga ya Bayes terus Brian lebih excited banget sih Oh betul yang beli pemain itu dari sinemaku atau? Ya bareng-bareng sih Bahas udah nyemplung udah day one kamu sebagai sutradara gimana rasanya saat itu? Kayak unreal gitu gak percaya Masih ada mungkin ngedrek-dekan gitu gak? Gak deg-dekan tapi lebih kayak Drek-drek Drek-drek Tremor-tremor gitu ada gak? Enggak sih lebih kayak Hah ini apaan sih? Beneran gak sih? Gitu Ini beneran Sampe pertama kali itu dipanggil ibu kayak Apaan sih? Gak ibu-ebel banget Ibu-ebel Gak dasteran ya disana kan? Gak dasteran gitu Gitu lu karena gak kayak gitu makanya Masih ibu sih terus yang lain pada Eh ibu dede aja deh yaudah Ibu tuh dede-dee Gimana ya ngedereknya indara? Kayak temen main terus Kan seusia juga gak sih beda berapa? Beda lumayan Gak seusia tapi Iya sekitaran-segitu ya Tapi di luar set kita memang udah kenal Udah deket Makanya seneng banget ditemuin di Temurun Walaupun kita pernah satu project Cuman gak ketemu di Biasanya Inara nge-set Aku belum nyampe set Inara udah nge-set-set yang lain gitu Jadi gak pernah ketemu kan Walaupun ngobrol-ngobrol tipis-tipis Kalau di project sebelumnya Disini kita harus ngobrol bener-bener dari Awal Build character-nya Terus juga Inara nge-ceritain universe-nya Si Temurun yang Inara ciptain gitu Wah seru banget Ini aku tunggu-tunggu Baru pertama kali aku shooting Nginep di rumah sutradaranya Gak shooting ya pas reading-nya Kebetulan kita berdekatan Sekalian sekalian ya Rumah kita deket Cuman kayak Kalau dari rumahku ke kantor sinemaku tuh kayak Ya lumayan lah Menghemat seperempat jalan gitu Terus kayak Eh udah gak sih nginep aja Iya nginep aja gak sih gitu Jadi ya setiap hari di mobil Perjalan ke Sinemaku ngobrolin karakter lagi Ya ampe tidur Ampe tidur tuh masih ngobrolin lagi gitu Gimana gaya ini penyutadaranya Inara Kan kamu dengan deretan film horror yang kamu pindah Kita punya bahasa sendiri sih Waduh Kayak gampang gitu tinggal kayak Kita punya kumpulan memory Jadi Inara cuman nyongkel aja Kayak yes Yang itu ya Okein Memori itu yang aku pakai Yang aku Jadiin Emosinya Dewi Motivasinya Dewi Jadi kalo nge-brief Diantara semua talent Nge-brief IAS tuh gak pernah lama Gak pernah diskusi lama Cuman kayak Yes Terus Waktu itu kan lo ngerasain gini Kayak pakai Emosi itu sih Iya Terus kayak yaudah Kalo gak Ya random lah Tidak cara berkomunikasinya Ya udah 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 sepaham Itu ya Kalo kalo kalian pribadi Sering kenal berapa lama? Dari yang pas project pertama itu Iya itu Tiga tahun yang lalu Ah masa sih? 2021 kan Oh iya ya Gak berasa ya Iya tiga tahun yang lalu Iya tiga tahun yang lalu Tapi ya mulai intense Sering ketemu gitu-gitu Pas banget sebelum temurun Maksudnya kayak Sebelum temurun Kita lagi emang Sering ketemu Gak expect Tiba-tiba langsung Dijadikan satu project gitu Dijodohin di satu project Maksudnya kamu belum tau kalo Saudara ini Ngar? Waktu itu? Itu tuh Kayaknya bareng ya Maksudnya Karena kita saling kenal juga Sama semua yang ada disini sama aku Sama Fonty Sama Umay Semuanya kita tau ada project ini Jadi sambil berjalannya project ini Kita gak tau kalo kita akan ditemuin gitu Kita cuman tau garis besar ada project ini Oke, we support Tiba-tiba kayak Lah Gitu Ketemu nih kita lagi Oh gak Gak hebernya Hah Gak gitu Hebo-hebo perempuan Gak yang kayak Hah beneran gak sih? Serius nih? Gitu Gitu kayak banyak Banyak ngeblengeng aku ya Kayak Sambil Gak sadar Ambil secara darah Sambil kita perjalanan langsung Dengarnya kita masih kayak Ah Kita satu project nih Aliens Hahaha Iya Girls Girls squad nih Iya Betul Tapi Ada rasa beda gak Di direct sama Saudara yang Di Genzi Masih Genzi banget nih Masih muda banget Semangat-semangatnya masih Meletup-letup nih Pasti di project pertama ini Mungkin ya Luar hubungan kamu sebagai pertemanan ya Ya terlepas dari Inara Dan aku memang Kenal dan Kita ngobrol Mungkin karena Secara bahasa Dan secara kayak Lebih relate aja mungkin ya Kalau seumuran Kayak misalnya kita bisa Bisa lebih cair lebih cepat Karena Mungkin kita bisa Ngobrolin Let's say meme Atau kita bisa ngobrol Sesuatu yang Lagi trending Iya lagi trending Dan mungkin secara jarak Gak begitu jauh Maksudnya ada segan Tapi Kalau sama yang di atas Kan Kita yang harus adjust Pastinya kan Kalau ini kayak Kita punya bahasa Gen Z-nya lah Untuk ngobrol gitu Jadi Masuknya mungkin Akan lebih cepat Daripada sama Director yang sebelum-sebelumnya gitu Cuman Overall Selama aku Project apapun Selalu menyenangkan Dan even yang Sudah Lebih berpengalaman Yang lebih senior Pasti ya Membantu kita banget sih Kita bisa belajar banyak banget gitu Inara ya saklo gak Kalau A Harus A Caranya Adeganya Rasanya Atau dia Bebasin Kayaknya diobrolin Cuman ada Ada beberapa scene yang memang Secara visual Memang dibutuhkan Inara butuh Membutuhkan aku Seperti apa Ya pasti harus di Harus di Sesuai dengan keinginannya Karena kan pasti yang tahu secara garis besar ya Inara yang punya visionnya kan Jadi kita harus percaya sama Inara Inara gimana rasanya Ngedyerek Banyak Bintan dan juga yang senior-senior kayak Mas Kiki Karina dan Bu Yang Cenur Iya Awalnya Udah sempet cerita juga sih beberapa kali Deg-degan banget Apalagi Bu Yayang Kalau Pak Kiki Udah pernah satu project di film pertamanya Sinemaku Itu aku jadi Astrada Jadi udah lumayan kenal Walaupun deg-degan juga Karena ini kan aku yang ngedyerek ya Aneh yang duduk di kursi itu Terus Yang lain Ada Bumir Ada Tante Karin Ada Bu Yayang Oh deg-degan banget nih Gimana nih Takut Ya salting aja gitu Takut salah Ini itu segala macam Tapi ternyata pas ketemu Mereka semua lovely banget Bener-bener Baik banget Ternyata malah fun Fun banget sih Pas reading tuh Dirangkul banget ya Iya Jadi Ah kayak kerja kelompok sih aku merasanya Khusus terusnya kayak kerja kelompok Iya dan Seru banget Aku bersyukur banget sih Dipertemukan sama orang-orang yang Yang sangat open Sangat fun Sangat helpful banget Untuk aku yang pertama kali Gimana mereka Nge-perlakukan kamu Seprofesional apa ketika di set Sama ketika di workshop Setarakan mereka juga udah lebih Lebih senior kan Terus bener-bener bertemu yang Gen Z gitu Ya Gimana ya Ini aja sih maksudnya Sama aja sih Aku ngerasanya Saat aku Men-direct Kenapa menangin gak mau kayak Duh kamu tenang aja Musa tegang Kayak gitu gak Ada-ada kayak gitu gak Hmm Kayaknya tanpa harus disebutin kayak gitu Semuanya yang ada di project ini Yang Kayak Bu Yayang Dan Tanta Karin Om Kiki Semuanya very helpful ya Maksudnya Tanpa harus dari kata-kata Dari perlakuannya di set Gitu-gitu udah kayak Kayak nunjukin Oh ini kita semua Satu visi misi Terus kita merasa Semuanya memiliki project ini Kita kayak Pengen Temurun Hasilnya maksimal gitu Hmm Jadi gak ada yang secara Maksudnya Dan di set juga kayaknya Enggak Kalau aku sih gak ada yang ngerasa Momen tegang gimana gitu ya Ngintanya Everything goes Along The Way aja Yulancar-lancer aja Alhamdulillah Se-senagi apa nih buat nge-direct film panjang lagi setelah temurun Naji banget sih Naji banget sih Duh duuh aja nih Tapi apa Sebenernya baru satu ini dulu di tahun ini Sebenernya kedepan ada lagi nih bojang yang cuma masih di keep Buat Inar Hmm Nge-direct Ada Ada tapi belum belum tahu kalau kalau untuk ide sih pasti terus ada ya pasti terus punya ada ide untuk bikin ini bikin itu tapi eh digarapnya kapan enggak tahu tergantung rezekinya aja gimana di film ini apa ya siang tantangan yang akhirnya ngasal kayaknya mau menerima di sini nih nih kayaknya challenge-nya adalah karakternya Dewi tuh nggak meluap-luap mungkin kalau di film horror aku yang sebelum-sebelumnya karakter aku tuh selalu yang emotional terus kayak selalu yang mencari puzzle-nya selalu kayak kemana-mana selalu yang yang apa ya yang porsi teror walaupun di sini juga iya porsi teror tapi yang mau kita showcase adalah bukan hanya kalau melihat sesuatu yang menyeramkan itu kayak oh purely ketakutan tapi ada beberapa layer emosi yang Dewi rasain pada saat dia melihat hal menyeramkan itu sesuai aku kalau menjelasin film horror tuh kayak pressure gitu takut takut spoiler lagi sedang kayak tapi nggak apa-apa itu masih batas aman kok ya ya jadi gitu jadi emang inara selalu bilang ya pada saat mungkin kalau kalau misalnya di film-film lain atau sebelumnya memang secara karakter dan secara porsinya gitu pasti selalu yang dapat yang Oh aku ketakutan aku teriak aku kena darah gitu-gitu kan kalau sama inara Dewi itu beda gitu cara cara kena terornya karena nggak hanya dia ketakutan tapi dia punya beberapa emosi lain yang kayak dia sedih dia juga merasa bersalah dia merasa trauma lebih-lebih ke psikologi ya iya jadi nah itu itu challenge-nya sih emang secara mentali Dewi tuh capek gitu draining banget dan itu yang bikin kamu oke nih horor lagi nggak apa-apa gas gitu iya karena walaupun genre-nya sama aku akan coba untuk tetap gunain kesempatannya untuk explore sih maksudnya walaupun genre-nya sama tapi karakter kan beda terus kayak mungkin eh ceritanya juga ya pasti beda gitu kan ya udahlah menikmati dan coba explore untuk saat ini di genre yang ini gitu walaupun aku nggak menutup juga kalau misalnya ada rezeki dari genre yang lain ya aku pengen pengen coba juga nih seru banget soalnya dia diantara banyaknya adaptasi-adaptasi nih ada original story nih nih makasih buat sinem aku dan susah nggak buat terjemahin kan oke kalau orang original story dari masanya bisa gampang dari dari sebelumnya ini kan eh sorry kalau adaptasi dari masa sebelumnya ini kalau original story susah nggak kalian ngebayangin untuk dapat masa nanti penonton penonton nanti kayaknya kalau ini pertanyaannya ke produser kali ya hahaha kumai-kumai apa? apa brili? kumai-kumai boleh dibantu call a friend, call a friend tapi kalau bayangan kalian gimana? eee.. hopefully sih nggak sesusah itu ya karena justru diantara banyaknya film-film yang based on a true story terus based on misalkan suku tertentu atau kepercayaan tertentu tapi kita hadir menyuguhkan original story dengan kepercayaan yang 100% fiksional semoga itu bisa menghadirin angin segar lah untuk horror dan juga salah satu mungkin Yayas mau main karena ini kayak baru diantara banyak-banyaknya ya original apa, adaptasi rotasi kayak gitu eee.. ya karena secara cerita menurut aku mungkin ya itu fresh terus dari pertama kali aku dengar Inara juga ngeceritain tentang Universitas Temurun aku kayak, oh oke, I'm in karena eee.. yang unik dari Inara adalah pada saat kita awal ketemu Inara nggak langsung kayak straight, oh ceritanya mau dibikin kayak gimana nih, karakternya mau dibawa kemana nih Inara ceritain dulu Universitas Temurun apa yang terjadi sebelum film ini tayang atau film ini jadi atau kayak timeline film yang kalian bisa tonton Inara udah punya gambarannya dari beberapa tahun sebelumnya gitu juga even bahkan sampai detail warna dari masing-masing karakter Inara ceritain jadi secara gambaran kita udah sebelum masuk ke karakternya detail kita udah tahu gambaran secara garis besar apa yang bisa kita bayangin dari karakternya baru into kayak, oke pengalamannya apa aja kejadian yang dia alamin apa aja apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau, apa yang dia suka nggak suka sambil berjalannya waktu nanti akan nemuin sendiri gitu itu yang bikin aku jadi kayak itu yang bikin aku sama Inara mungkin juga cocok karena aku dan Inara kayaknya dua-duenya suka sesuatu yang visual gitu jadi kalau awalnya udah cocok gitu ke belakang-belakangnya jadi kayak oh ini nangkep nih gitu terus unik Inara langsung kayak kita ungu ya haa ungu gitu ungu tuh udah dari awal-awal banget sebelum jadi universal itu akan luas nih? akan banyak apa namanya mungkin spin-off-spin-off aja oh kalau itu balik lagi call of rent call of rent tapi sebenarnya sih kita nggak aku dan Fontian gitu yang nulis dan tim nggak nggak ada niatan oh ini buat spin-off atau buat prequel-sequel gitu cuman aku emang cara kerjaku di film pendek pun aku selalu meng-create dunianya dulu jadi untuk memperkuat karakternya dan possibility adegan-adegan apa yang bakal make sense di setiap karakter jadi aku bikin dulu dunianya jadi supaya kalau nanti bakal dikembangin sama setiap orang yang ada di project itu entah itu actors entah itu DOP entah itu artistik kita bakal punya satu payung yang sama gitu jadi ya gitu setelah aku ngejelasin ke semuanya ke crew juga mereka kan pasti punya ide masing-masing ya untuk nge-translate apa misi-misi kita tujuan kita gitu jadi lebih enak aja kayak misalkan warna ungu ini juga aku pikirkan dari yang kayak tadi Yayas ngomong kan setiap karakter tuh aku punya warna untuk mengidentifikasikan karakter masing-masing warna tuh yang literally warna warna ini bukan warna karakter gitu bakal sih jadi berangkatnya dari warna karakter dulu kalo Dewi warna karakternya aku interpretasikan sebagai warna merah karena dia kan selama punggung keluarga dia independen dia kuat dia sosok yang ya berani lah di keluarga itu yang paling kuat sedangkan Senna karena itu biru karena dia sebenarnya memendam banyak clear banyak banyak kesedihan yang dia juga gak bisa ungkapin sebenarnya dia juga melankolis tapi dia gak tau cara mengungkapkannya meluapkannya gimana gitu nah untuk untuk membuat apa ya untuk berjalannya cerita temurun ini butuh Dewi dan Senna jadi pergabungan antara merah dan biru kan ungu makanya temurun warnanya ungu wah gogel jadi bukan sekedar karena temurun biar beda kita pake ungu sih memang sudah dipikirin mata-mata awalnya mikirnya gitu kan cuman supaya beda diantaran lain wah dari creatornya emang udah mikirin itu itu bukanya ini ya ada dasarnya ya bahasa yang apa soal warna merah itu apa biru apa ada ilmunya kan iya ada psychological itu sama kamu backgroundnya itu dulu aku kuliahnya dekafe belajar seni murni juga jadi warna selalu memantik inilah imajinasi selalu ngebayangin pun di role lain kan sebelumnya aku gak ngedirect doang ya selalu ngebayangin karakter ini kayak warna ini deh terus nge-mix and match ini ngaruh juga ke wardrobe makanya nanti kalau temen-temen nonton ya mungkin temen-temen nanti bisa ngeliat warna baju Yadewi evolvingnya gimana mulai dari merah ke ungu terus Sena gimana yang konsisten ke ke biru atau nanti ke arah mana mungkin ya interpretasi bebas sih unik juga aku baru sadar kayak temurun ini secara kostium dan set gak harus gelap gitu setelah aku pikir-pikir karena karakter Dewi yang secara karakter kayaknya bahasa muda itu depressed gitu tetap penggunaan baju yang dia pakai tetap terang kayak kalau di trailer ungu terang tetap dia pakai pink jadi gak harus kayak oh karena filmnya gelap bajunya setnya harus gelap juga gitu malah menurut aku temurun tuh gak hanya horror tapi ntar disuguhkan dengan set dengan baju yang tetap cantik gitu jadi aku aku merasa temurun tuh secara situasi sih yang memang horror yang kayak orang kalau nonton gue males sih ada di dunianya si film temurun ini kalau ada jadi salah satu keluarganya gue malesing gitu kayak males sih meskipun punya perusahaan daging kayak enggak deh meskipun dimalesin enggak deh kayak gitu tapi itu mungkin warna cantik karena ada ada ilmunya ada maknanya dan itu dijelasin sama Inara itu sih yang memorable banget gitu persiapan project yang biasanya kan kita dikasih tau oke setnya rumahnya kayak gini buat gambaran kita sebagai karakter kita akan hidup di rumah seperti ini gitu kan Inara tuh secara jelas sih bahkan sampai kamarnya Dewi juga pemilihan warnanya dipikirin banget sama Inara gitu digambar digambar seru-seru jadi kayak ngebayangin ini nanti kamar ada Dewi gimana menurut kalian lucu enggak gitu seru banget aku suka banget harus lucu harus lucu oh enggak maksudnya feel free juga kalau kayak actorsnya merasa eh kayaknya lucu deh kalau di set ini ada ini ya might as well bisa di-applicate juga gitu kan namanya kerja kolektif itu serunya kan in my mind kayak gini gimana kalau kalian punya ide masing-masing apa begitupun juga dengan production design-nya terus dengan DP-nya juga mungkin bisa ngasih masukan warna apa yang bakal cocok untuk digabungin gitu gitu jadi bener-bener kerja kolektif lebih seru sebelumnya kamu udah garap horor belum di mungkin apa film pendek belum dan gimana rasanya ngegarap film horor seru karena ini bener-bener eh apa ya gak percaya gak percaya banget karena kalau duduk di kursi penonton emang genre yang paling aku suka tuh horror gitu jadi pas pas tau kalau film pertama yang bakal dibikin adalah horror tuh kayak wah gimana nih gitu ada film-film horror yang akhirnya gak influence kamu gak buat taste-nya mungkin mirip-mirip atau kayak ketika kamu nonton kayaknya bisa nih dibawa gitu banyak sih yang nge-influence gak ada eh one specific or any particular movie yang plek-ke-plek mau kita eh apa jadiin referensi tapi banyak sih banyak setelah ngobrol sama tim kreatif tuh adalah beberapa film yang kita kita jadiin inspirasi gitu untuk pengurun apa mungkin contohnya ada contohnya A Tale of Two Sisters kalau gak salah judulnya terus Hereditary Terus Witch juga gak sih The Witch The Witch Witch atau Witch apa Witch iya yang V-V itu yang V-V W-nya V2 double V iya oke 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 kalau untuk itu tadi proses proses kreatifnya dengan fontnya yang dipilih itu itu siapa yang akhirnya merumuskan nih karena U-nya aja sendiri kan tanduk kemudian kayaknya semua pasti ada maknanya gak mungkin gak mungkin gak ada nih pasti ada mungkin spill-spill atau kalau ini ada tanduknya karena aku kepikiran pas Reki di set rumah pemotongan itu ada sapi yang sapi apa sih Madura ya yang ada ininya terus kayak lucu banget terus coba ngobrol sama desainernya kebetulan temanku juga Jack Alfredo dan Paradisa terus mereka nge-create dari penjabaran aku juga cerita sama kayak ke Yayas juga tentang penggabaran dunianya dan apa yang menurut aku menarik untuk di-applicate terus akhirnya mereka nge-transit ke sini dan udah langsung aku suka banget sih kayaknya gak ada revisi berkali-kali untuk untuk font ini karena aku udah langsung suka banget ya karena poinnya tadi bagus gitu lucu sih lucu kayak kayak gak kayak misterius misterius bener tapi horornya karena ada gambar siapa tadi cinemainya kalau gak ada gambar ini kayak film visi sih animasi sih misterius ini berarti kepikiran warna ungu tuh sebenernya kamu udah lama sebelum project kah atau ketika berjalannya workshop sama Yaya sama Brian sama pas pas setelah baca ceritanya dan mengulik karakternya lebih jauh baru kepikiran tapi emang dari awal sebagai penikmat horor keresahan aku tuh kayak bosen deh warna merah gitu soalnya ya aku percaya kita bisa merepresentasikan warna lain untuk horor gitu gak cuman merah pasti there might be a way untuk untuk nunjukin warna lain gitu cuman apanya tuh belum karena kan ya pertama kali jam ini belum terlalu dalam kan dan belum terlalu apa nguasain dunianya nih akan seperti apa setelah oh tau nih bak bakal diarahin kemana oh bakal tau karakternya seperti apa baru nemu oh ungu sih menurut aku karena kan si harash ini juga perempuan oke terus ada ungu jadi ungu menurut aku ya ini penilaian pribadi sih ungu kan warna yang di tengah ya maksudnya kalau cewek kan identiknya dengan pink gitu cowok dengan biru ya balik lagi penggabungan itu kan ungu jadi dan ungu kan apa ya warna yang kuat aja sih untuk perempuan menurut aku oh ini bukan karena heras janda kan karena orang terstigmanya janda gak ya hahaha oh gak tau deh ada situ nanti orang berharap lagi penggabungan juga bisa kayak something yang royalty ya royalty itu juga bisa menggambarkan kayak keadaan keluarganya ya bener Sena dan Dewi gitu-gitu sih dan ketika memilih Von dan Warna ini Ibu Pri dan Bapak Umes langsung setuju atau ada perdebatan? awalnya bertanya-tanya kenapa sih ungu siapa yang bertanya? pilihan Umay yang lain gitu cuman akhirnya setelah aku menjelaskan mereka menerima dengan sangat baik gitu terus akhirnya makin kesini kayak oh iya lucu ya seru ya ungu gitu iya buat nentuin ungu yang ini aja butuh banyak banyak obrolan nih kemarin aku denger pas kita press call oh yang mana? itu ada tonenya yang beda-beda gitu iya kan pasti ada ungu yang lebih merah oke ini disebutnya ungu apa warna ini? waduh kayaknya ini ungu temurun kita bikin bagus waduh abis ini ada daori warnaku gak se keren itu gak se wah maaf ya dosen-dosenku hahaha karena biasa gitu biasa tuh merah aja kan yang tau merah marut merah marut merah cabai merah batak itu kan ternyata ada bahasa warnanya sendiri kan merah apa merah apa merah apa mulai hari ini kita sebut umu temurun hahaha umu temurun gitu umumnya agak gelap dikit karena geser memang hahaha jadi sebenernya temurunnya akan jadi horror yang seperti apa yang trailer kah atau mungkin psikologi atau teror kita sih sebutnya horror drama ya karena ya itu kalau buat aku aku bergerak aku menggerakkan horornya based on dramanya keluarganya Dewi gitu terutama traumanya Dewi kalau gak ada dramanya horornya gak bakal jalan sih menurutku temurun ini makanya kenapa horror drama gitu kalau buat Yes Amin gimana ngeliat temurun ini iya i agree temurun tuh yang tadi aku sempat cerita juga keadaannya aja udah bikin kayak serem sih gitu di luar teror yang terjadi oh maksudnya kota teror kan udah pasti serem ya tapi aku kalau gak bayangin ada di posisi karakternya atau ada di dunia itu aku gak mau so i would say temurun tuh emang horror drama dan mistis sih misteri banyak misteri misteri banyak apa ya banyak hal-hal yang tertutup gitu ya perdebatan kakak adik perdebatan kakak adik dramanya itu ya family background family problem family problem family problem kok gitu sih kok gitu ya jadi kamu banyak-banyak dibanting-banting itu gak fisikal kan enggak ya enggak enggak aku tuh enggak ada ada paling yang yang itu yang di trailer juga ada kan yang aku di sekap itu itu sih paling cuma kayak lari-lari gak ada enggak enggak sih berarti fisik aman tapi psikis gak aman ya iya sih kayaknya ya kayak gue jadi gak enak sebetulnya gak untuk keluar dari karakter Dewi enggak sih karena karena setiap udah selesai take terus ketemu sama Inara yaudah aku jadi kayak Inara 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 gitu lagi iya aku punya permen buat vitamin gitu sih oh iya oke ini masih jam-jam terbang sih ini mah kalau kayak gini udah banyak perannya jadi gampang iya sih kan ceritanya udah horror kalau dibikin situasi syutingnya jadi horror makin-makin double makin kayak Inara gitu kan mungkin aku juga orangnya gak gak yang saklek gitu ya ya gak yang saklek gak yang serius gitu loh nanti kalau ada saatnya memang kita perlu untuk fokus pasti semuanya akan mengerti kayak udah scene-scene yang intense pasti semuanya akan tanpa harus di mention pasti semuanya udah langsung serius kan tapi kalau lagi gak serius juga kayak kita bisa play lagu masih bisa nyanyi-nyanyi jadi ini emang enaknya kerja sama bestie ya iya gak hanya bestie semua kita bahkan kakak-kakak om tante semua yang ada di set mereka yang mulai untuk bikin suasananya jadi senang menyenangkan iya si bu yayang juga itu apa selalu boost our mood itu rock and roll sih ya iya setiap bu yayang dateng kita moodnya langsung happy hello everybody hello everybody yang ciri khasnya berarti di lokasi gak ada yang horror-horror kah pengalaman-pengalaman menyeramkan selayaknya kalau syuting film horror yang menimpa kita berdua sih gak ada ya oh ada tapi ada yang ngalamin iya ada yang ngalamin cuman kalau aku ya seperti yang aku bilang di berbagai macam kesempatan lain aku sih fokus aja sama apa yang aku kerjain karena alhamdulillah aku gak dapet akses untuk melihat hal-hal supranatural gak usah gak usah gak usah jadi ya kalau ada kejadian kayak gitu ya aku tetep kerja aja tetep syuting aja kaya samin aman-kaya samin aku juga aman kaya juga gak pekaan sih kaya aku gak pekaan terhadap itu alhamdulillah alhamdulillah pegal-pegal tiba-tiba pegal nih berat nih gak ada kayak gitu-gitu ya siap membawa beban Dewi iya beban Dewi aja ya beban Dewi udah horor ya iya tapi Inera kamu kan sama Umeh pacaran kemudian juga Umeh punya sinem apa produksi sinem aku ada gak yang kaya julid ke kamu julid di sosmed ah ini mah gara-gara pacarnya Umeh nih dapet kesempatan sempet ngasih so far sih aku gak aku gak terlalu merhatiin sosial media dan komen-komen orang yang aku gak kenal ya cuman cuman kayaknya sih so far gak ada sama far sih kayaknya belum ada sih cuman aku yakin pasti siapapun kita gak mungkin gak mungkin disukain sama semua orang dong oke ya betul jadi ya gak tau kalo ada yang mikir kayak gitu apa kira jadi kayak gini akhirnya idara dapet proyek film gitu panjang ada alhamdulillahnya ada sih yang ngomongin banyak yang nungguin ya iya karena setelah film pendek apa selalu ada aja lah yang nanya film panjang kira-kira kapan tentang apa gitu waktu itu kamu nunggu waktunya yang pas atau nunggu cerita yang pas nunggu nunggu kesempatannya yang ngajakin iya kayak emang udah waktunya aja gak sih emang udah enggak kalo dulu pas sedikit lebih muda masih sedikit lebih muda masih masih membara banget gitu kayak oh gue coba semuanya ini itu segala macem sekarang masih mencoba semuanya cuman udah gak terlalu berambisi sampe gak sehat untuk mencapai apa yang kita mau sih lebih ke yaudah kita berusaha harus coba semua hal karena itu yang nge-lead kita ke apa yang seharusnya kita dapatkan juga cuman ya percaya aja nanti ikhlas aja nanti pasti kita ditemuin sama hal yang emang cocok buat kita kok yang ternyata ya temurun emang rezekinya film panjang pertama untuk aku tuh temurun mungkin banyak yang percaya juga ya aku salah satunya sih aku merasa sebuah project tuh akan menemukan jodoh dari crewnya dan castnya masing-masing sih jadi mau mau Inara dipaksain pun ada di temurun kalo memang bukan jodoh dan rezeki Inara gak mungkin jadi aku merasa ini memang semuanya udah jodohnya udah rezekinya dipertemukan dan semoga karena syutingnya menyenangkan hasilnya juga nanti akan maksimal dan akan disukain sama banyak orang ya hopefully ketika disebut sebagai setadara GNZ gimana Inara banyak yang akhirnya nih GNZ nih setadaranya nih gimana ya ya emang GNZ gimana walaupun gak tau ya ada beberapa orang yang bilang zillennial karena peralihan kan dari aku kan 98 kalo kebawah dikit kakak-kakak diatasku tuh langsung millennial gitu kalo keatas dikit genZ jadi peralihan cuman ya kayaknya ya gimana kamu gak usah genZ ngerasa genZ genZ banget ya gak tau kalo secara fisik genZ sih percaya aja sangat tinggi oke jadi film temurun kapan tayangnya 30 Mei 30 Mei 2004 oke boleh sekalian di sharing ke temen-temen yang akan nonton film temur nanti kira-kira experience apa yang mereka dapetin saat nonton film temurun dari oh dari aku kayaknya aku gak bisa mewakili penonton nanti ya kan dapet experience apa karena nanti pengalaman masing-masing dari penonton sendiri yang nonton tapi pastinya semoga nanti setelah menonton bisa apa ya mendapatkan sesuatu bisa merasa relate bisa memorable lah untuk untuk para penontonnya gitu dan nanti kalo suka ya semoga bisa di share ke yang lain suruh ngerasain sendiri masuk ke dalam universe-nya tuh murun universe itu kunci di universe tuh kayaknya berat banget ya ini ngasih ekspektasi universe apa gitu enggak sih sebenernya kayak kayak apa kena fiktif ya kayak kita masuk ke dunia ya let's say tadi apa maleficent gitu itu kan maleficent punya dunia sendiri gitu kan jadi kita emang asik sendiri eh kita asik sendiri aja gitu si karakter ini tuh dulu kayak gini tau iya kita berimajinasi aja makanya aku sebut universe gitu mereka original story ya jadi enak ngomonginya ngomonginya kemana kemana iya kalo dari aku apa ya sama sih gak eh agak susah kalo kalo menjanjikan kalian akan mendapatkan apa dari film temurun justru aku pengen tau apa yang bakal kalian dapetin setelah kalian nonton karena setelah proses panjang setelah aku juga saat ini udah nonton berkali-kali banget aku jadi mikir hmm orang bakal dapetin apa ya gitu karena setelah ya kan udah ada yang nonton beberapa tapi beda-beda inputnya beda-beda ada yang bilang oh kalian udah gak ada screening spesial screening gitu? atau buat beberapa kru yang emang kerja di dalamnya lah ada yang bilang ya pasti banyak yang takut cuman ada juga yang nangis nontonnya bahkan aku gak expect ya kenapa nangis mungkin aku gak tau apakah karena dia yang cengeng atau atau mungkin ternyata temen-temen nanti pas nonton beneran sedih ya makanya aku penasaran nanti itu sebuah experience experience yang berbeda sih outputnya di setiap orang tapi gak bisa di kotak-kotakin tapi ya wish-nya semoga mereka pada suka lah ya dapet sesuatu apalah gitu semoga ya ada yang keluar happy mungkin ada yang keluar trauma mungkin we don't know we don't know tapi semoga memorable iya 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 ya minggu depan berarti kan iya sekitar seminggu lajelas sekitar seminggu lajelas 10 harian ya setegang apa setegang apa film panjang putamakan tayang gak bisa tidur belum sebelum sampai belum sampai belum sampai gak bisa tidur cuman kayaknya mendekati tayang itu gak bisa tidur sih ha 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 thank you buat saya sama buat Budede thank you buat teman-teman Tribunus jangan lupa itu nonton film Temurun tanggal 30 Mei 2024 di bioskop, nontonnya di bioskop jangan di platform-platform yang bajakan jangan di bajakan jangan di rekam kalau nonton ini original story ini bagus nih semoga ya semoga gitu amin 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 dan buat teman-teman Tribunus thank you udah nonton sepaling seleb jangan lupa nonton konten-konten tribunus.com lainnya dan sampai jumpa bye 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 thank you download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia